Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Harapan apa? Mungkin harapan-harapan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mungkin harapan untuk memperoleh pahala. Mungkin kemesraan khusus dengan sangholik. Atau mungkin harapan yang lebih sederhana. Rizki, dunia, kekayaan, sukses hidup, jodoh, terbayarnya utang, terbebaskannya dari kesulitan yang panjang dan berteli-teli atau apapun. Laila Tulkodar merangsang rasa penasaran abadi. Tapi sekaligus ia sangat misterius. Sangat jarang terdengar bahwa seseorang di antara kita melaporkan ke saudara-saudaranya bahwa Ia telah dimurahi Allah mendapatkan hikmah Laila Tulkodar. Mungkin ada yang pernah merasa begitu tapi tidak benar-benar yakin. Karena Laila Tulkodar memang tidak merupakan informasi yang formulanya jelas. Apalagi formula yang dimaksudkan manusia biasanya adalah berdasarkan bentuk-bentuk fisik atau sosial sebagaimana mereka pahami sehari-hari. Namun di tengah misteri dan kekaburan paham kita tentang Laila Tulkodar Tetap saja kita setia menyongsongnya, menghayatinya, membayangkannya dan merindukannya. Banyak orang bertanya kepadaku mengulang kalimat Allah tanpa mereka sadari. Apa gerangan Laila Tulkodar itu? Bagi ku adalah sejenis Laila Tulkodar juga kalau sampai ada yang bertanya kepadaku apa itu Laila Tulkodar. Suatu penghormatan yang luar biasa bahwa aku dijadikan sumber pengetahuan mengenai hal-hal yang si penanya tidak tahu. Atau merasa tidak tahu. Mungkin mereka menganggap aku ini akrab dengan Laila Tulkodar. Aku ini muslim dan hafal Laila Tulkodar dan itu keliru. Ya, dan itu keliru. Dan Alhamdulillah aku tidak percaya bahwa mereka bertanya kepada orang yang tepat. Mereka salah sangka kepadaku. Ada suara-suara yang memanggil namu. Ada kandung. Aku bukan ahli Laila Tulkodar atau Al-Ahlul Laila Al-Qadar. Aku sama dengan semua mereka yang bertanya kepadaku. Aku masih pada taraf merindukan, penasaran dan mencari pengetahuan dan pengalaman Laila Tulkodar. Bahkan mungkin mereka berada di depanku dalam hal kualitas untuk antri mendapatkan Laila Tulkodar. Aku sekadar pemimpi ridho Allah dihadapan Allah. Laila Tulkodar bagiku puncaknya adalah ridho-nya atas segala yang kulakukan selama ini. Menugasiku di muka bumi, di Menturo, di Jogja, di Jakarta, seluruh Indonesia dan dunia. Aku hanya tahu bahwa sebaiknya kita memusatkan perhatian kita tidak pada cahaya dari langit yang kita bayangkan sebagai Laila Tulkodar. Cahaya di situ bisa simbolik, bisa letterleg atau lahiriah atau tekstual. Yang sepenuhnya harus kita urus adalah receiver spiritual kita sendiri untuk mungkin menerima Laila Tulkodar. Kesiapan diri kita, kebersihan jiwa kita, kejernihan ruh kita, kelembutan hati kita, keadilan. Dan pikiran kita, kepenuhan iman kita, totalitas iman dan kepasrahan kita itulah yang harus kita maksimalkan. Kalau lampumu tak bersumbu dan tak berminyak, jangan bayangkan api. Kalau gelasmu retak, jangan mimpi tuangan minuman. Kalau mentalmu rapuh, jangan rindukan rasukan tenaga dalam. Kalau kaca jiwamu masih kumuh oleh kotoran-kotoran dunia, jangan minta cahaya akan memancar dengan jernih atasmu. Jadi, bertapalah dengan puasamu, bersunyilah dengan iktikafmu, mengendaplah dengan lapar dan hausmu, membendinglah dengan ruku dan sujudmu. Puasa mengantarkanmu menjauh dari kefanaan dunia, sehingga engkau mendekat ke alam spiritualitas. Puasa menanggalkan barang-barang pemberat pundak, napsu-napsu pengotor hati serta, pemilikan-pemilikan penjerat kaki kesurgaanmu. Satu malam Laylatul Qadar itu lebih berkualitas dibanding seribu bulan. Bulan dalam arti benda alam yang dipakai oleh Allah untuk melambangkan spiritualitas dan cinta maupun bulan dalam arti rentang waktu di mana manusia mengembarai hidupnya. Jadi, Laylatul Qadar itu sebuah luxury, suatu momentum amat sangat istimewa yang kalau manusia sanggup menyentuhkan diri padanya. Maka pengalaman dan perolehan sesaatnya itu akan mengatasi kualitas pengalamannya dalam seribu bulan. Tim lengkap Malaikatullah itu diizinkan Allah untuk bekerja bersama-sama dan beramai-ramai dalam kesunyian dunia demi suatu perahmatan masal. Jika kaum muslimin memahaminya dan mengerti bagaimana menyongsongnya. Tanazzal beda dengan nuzul yang biasa dipakai untuk menggambarkan turunnya Al-Quran. Tanazzal menggambarkan keriuh, rendahan, keberbondongan, semangat, dan pesta rahmat. Ya Allah, Ya Allah, betapa engkau telah kirimkan para malaikatmu bahkan langsung di bawah komando sang Jibril dan mereka semua membawa berlaksa-laksa rahmatmu untuk ditaburkan kepada manusia. Akan tetapi betapa sombongnya para hamba itu banyak sekali di antara mereka yang bersikap acuh tak acuh pada pesta rahmat itu. Mereka berseliweran di jalanan-jalanan di mana mereka tak memperoleh apapun kecuali kepuasan sesaat yang segera sirna oleh berlangsungnya waktu. Waktu berdansa-dansi di klub-klub bercengkerama di warung-warung mengobrolkan hal-hal yang tak pernah ada manfaatnya. di dunia maupun di akhirat. Ada kandungan rahasia yang merindukanmu ditemani oleh sepi waktu selamat menikmati. Selamat menikmati.